Selamat datang kembali lagi di Tamu Jam 11 Season 2, episode yang ke-6! Hari ini beta kedatangan tamu spesial yang videonya sudah ditonton 1,8 juta viewers di Youtube! Siapakah dia? Jadi kita langsung saja sambut Hiro Hale! Selamat malam Kakak Hiro! Selamat malam Kakak Zona! Kakak apa kabar? Puji Tuhan baik sekali! Puji Tuhan baik sekali ya? Sapa dulu? Hai semuanya! Oke jadi Kakak Hiro ini asli Ana Malaka ya? Tapi sekarang tinggal dimana Kak? Sekarang saya tinggal di Mokukos Di Mokukos Nah untuk cerita lengkapnya kita langsung saja akan ngobrol dan kulik-kulik sekitar Apakah kehidupan pribadinya? Apakah kehidupan pribadinya? Apakah pacarnya? Atau karyanya? Atau pekerjaannya saat ini? Ya kita langsung saja kulik Hiro Hale! Kakak Hiro! Halo Kakak Zona! Kakak Hiro ini kan Kakong berkenal kurang lebih satu tahun lalu ya? Di bulan Oktober Nah dan akhirnya kita senang maksudnya bisa kenal Kakak Hiro Dan tau ternyata Kakak Hiro ini punya karya yang luar biasa Dan karya itu judulnya adalah? Laren Mors Laren Mors Jadi Kakak Hiro ini adalah pencipta lagu dari Laren Mors Dan kalau boleh tau Laren Mors itu dinyanyikan oleh siapa Kakak? Laren Mors itu saya ciptakan dan dinyanyikan oleh kakak saya, Finn Mark Hoka Dan sudah ditonton 1,8 juta viewers dari Youtube ya Tamu Jum Sebelas kapa? Tamu Jum Sebelas? Doakan saja ya Nah lagu Laren Mors ini jadi itu memang Kakak punya kakak yang nyanyi Itu kemana? Hubungan keluarganya Kak? Atau seperti apa Kak? Bukan Sebelumnya saya nonton beliau punya lagu di channel Youtubenya Terus saya hubunginya lewat Facebook Itu bahkan puluhan kali saya hubungi Kakak saya seperti ini, saya punya lagu, saya mau sampai kembang Ini saya punya karya, saya mau sampaikan untuk kakak menyanyi Apakah boleh? Tapi waktu itu belum sempat dibalas Oke Sempat dibalas Terus? Itu kira-kira berapa lama Kak? Satu bulan Itu kakak chat 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 Rented lah istilahnya Rented Rented tiap hari ya? Iya tiap hari untuk bagaimana kita mengkonfirmasi apakah dia respon atau tidak Oke dan istilahnya ya Kak Tung punya harapan untuk dibalas lah ya Iya Oke terus kak lanjut? Setelah itu Puji Tuhan akhirnya dibalas dan Pertama saya kasih lagu yang judul Percuma juga Iya Oh oke Beto tau itu lagu itu Sempat upload juga ya? Iya sudah Sudah Jenernya Kak Hen Terus itu Itu pun lagu Buat musik semua Proses shooting itu Saya tidak ikut Oh oke Jadi Setelah kontak Oke Kak Hen terima lagunya Kak Hen buat lagunya Buat videonya Sampai upload di Youtube Iya Itu belum sempat ketemu gitu Oh oke Keren ya Maksudnya Keren gue baru tau Iya Oke oke Terus Nah setelah itu Di upload Itu pun Sesudah upload Kak Hennya berangkat Perangkat ke Bandung Oh oke Pendidikan Lalu Saya Mulai hubungi lagi Oh saya punya lagu satu ini Yang judulnya harapan Nah setelah itu saya hubungi lagi Oh aman adik Saya hubungi lagi Teman saya untuk buatkan musiknya Lalu buatkan musiknya Kirim ke saya Lalu saya take Take habis Itu pun belum ketemu Oh ini buat guide Oke Lalu saya take nya di Lilibah Oke Pokanya di Lilibah Terus itu Langsung hubungi kameramennya Oh hari ini kamu harus kesini 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 Jadi Sesudah itu pun belum ketemu Belum ketemu juga Oke Nah setelah beliau pulang dari Beliau pulang dari Bandung Baru Ketemu sekali Berarti Setelah dua lagu Baru kakak ketemu dengan Kak Hen Iya Oke Keren ya Ya dan akhirnya Dari Kak Hen itu sendiri Istilahnya Kakak pengen lagu Akhirnya berhasil Orangku panggilan tenor lah ya Nah Puji Tuhan Puji Tuhan Bisa dibilang begitu ya kaknya Dan sampai saat ini sudah ditonton 1,8 juta viewers Oke kakak Nah Laran Muras nih sebenarnya ceritanya tentang apa? Hehehe Sebenarnya ini Laran Muras itu Bahasa Bahasa kami sendiri Bahasa Melaka Bahasa Melaka Nah Laran Muras artinya sakit hati Oh Laran itu Hati Hati Terus Muras Sakit Ini lagu Laran Muras itu Saya ciptakan Hehehe Sebenarnya apa pak? Hehehe Sesuatu yang Perasaan Pengalaman saya Pengalaman pribadi saya Itu kenapa bisa ditonton sampai 1,8? Karena dari pengalaman nyata nah ya Hehehe Oke terus kak Setelah saya ciptakan itu Ya Saya mau nyanyi tapi saya rasa Weh ini lagu Kurang pas untuk saya Itu Itu yang namanya Jiwa-jiwa pencipta lagu tuh kayak begitu Jadi Jadi dia Kalau dia rasa bahwa lagu ini lebih cocok untuk Safa Ya Lebih baik itu Iya Dan akhirnya kakak Hen lah yang dipilih ya Iya Oke Dan Bercerita tentang sakit hati itu kenapa? Maksudnya sakit hati karena diputusikah Atau diselingkuhi kah? Banyak nih kan? Sakit hati ini banyak Boleh cerita tiga dong Boleh Ini Artinya Perasaan yang terpendam Hmm Sakit hati Berarti ini belum sempat jadian Iya Oh Oke Dan Hmm Saya hanya sampaikan bahwa Saya mencintai kamu Oh Oh berarti mirip Mirip dengan Beful aku single pertama Hahaha Jadi Bercerita Yang penting Apapun yang terjadi Betanya mau kasih tau lo Kalau Betanya suka deh lo Gue sayang deh lo Tapi ini sampai sakit hati ya Mungkin ada sedikit tindakan-tindakan yang tidak mengenakan hati mungkin Ya Sesuai dengan lirik itu yang Awat Pertamanya Awat itu di dalam dia katanya Saya menunjukkan jalan yang terbaik Tetapi kamu miliki Oh Wow Maide oba buka selu Artinya Kamu cari Mirip bata rote Sepintas Hahaha Sepintas Oke Mungkin Mungkin Jadi Langsung Keragaman budaya Nama ini NTT ya NTT Nusa Tenggara Timur Timur Hahaha Akhirnya Laran Moras Sudah didengar oleh banyak orang Dan sudah menjadi terkenal Ya setidaknya Di daratan NTT Khususnya Pulau Timur ini Ya Orang setau lah ya Hahaha Nah yang kamu belum tau nih adalah Kakak Hero ini kesibukannya apa sebenarnya Hari-harinya nih Untuk saat ini kesibukan saya ya Susu-sumut tugas akhir Oke Terus Ya selain susu-sumut tugas akhir Saya juga buat-buat musik Oke Saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Di Universitas Musi Cenda Oke Kalau dari Secara jurusan nih Ini secara jurusan Kakak punya Keinginan Khususnya untuk bekerja Di bidang AWI Sesuai dengan bidang Atau Nanti ujung-ujungnya bermusik tetap nih Hahaha Sebenarnya Impian saya Ini Hanya impian saya Setelah saya selesai kuliah Saya masih bermusik Dan Impian saya terakhir itu Saya mau produksi sebuah film Amin Amin Jadi Bisa dibilang Kakak tetap masih Pengen tetap bekerja di bidang Ekonomi Perekonomian Tetapi Kalau memang bisa jalan di bidang musik dan film Kenapa tidak Oke Oke Begitu ya Oke Dan Beta doakan secara berbadi Semoga itu semua bisa berjalan Dan jangan lupa Sapa tau mungkin Beta juga bisa join ya Amin Amin Semoga Berarti setelah tugas akhir Kemungkinan besar tahun ini selesai atau tahun depan Tahun depan Tahun depan Tahun depan selesai Amin Katong doakan semoga Kakak Hiro juga bisa selesai Amin Amin Aminnya yang banyak ya Amin 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 Oke Kakak Hiro Katong akan dengarkan dulu nih persembahan spesial perform ya Dari Kakak Hiro Hale Yang akan membawakan lagu ciptaannya sendiri Dan Ini bercerita tentang harapan Tapi sebelum Kakak nyanyi Beta kok pengen tau nih Maksudnya lagu ini Ya pasti bercerita tentang harapan Harapan tentang apa nih Seperti apa nih Boleh cerita sedikit juga ya Oke Harapan Jadi ini lagu itu Menceritakan Ya Perasaan Dia mau sampaikan perasaan itu kepada seseorang Oke Nah Jadi lewat lagu dia sampaikan bahwa Saya ini tidak sempurna Hmm Jadi dia berharap Untuk diterima Oh oke Lalu ada harapan dalam ketidaksempurnaan Asik Selalu ada harapan dalam ketidaksempurnaan Spesial by videographer aku Hahaha Hahaha Iya Oke deh langsung saja ketong dengarkan Persembahan spesial dari kakek Hirohale tentang harapannya untuk bisa diterima Kamu Kau tahu ku manusia tak sempurna Ku harap cintailah aku seperti ku mencintaimu Ku harap semua ini jadi kenyataan diantara kita Dan ku tak akan siap siapkan Ku tak akan pergi tinggalkanmu Ku berjanji akan selalu jaga hatimu Terima kasih Dan juga ku ingin kau tetap disini Temani aku Berjalan di sampingku Dan ku ingin bisikan Aku tak ingin kehilanganmu Aku tak bisa hidup tanpamu Aku ingin kau tetap disini Ku bangga dia telah temukan kamu yang selalu mengerti aku Ku doakan selalu Semoga Tuhan jaga cinta ini Selamanya kau di hatiku Selamanya kau di hatiku Yang oh Tidak洤asi Wooo lighitnya ia Crack Dengan lagu harapan Kakyiro ini kan Beta juga ngerti disebabkan ada di YouTube Dan dalam video klip itu ada satu nona Nah ini Beta mau tanya Ada kisah tidur di balik video klip Jadi aku baik ini kisahnya seperti ini sore itu kami kan syutingnya dibutuh cinta jadi kakak bertiga kok berapa orang bertiga oke bertiga teman kakak saya dan karogan oke ada deh sementara syuting berlanjut kan murah kan tidak ada jadi kakak saya karogan oh itu ada nona oke coba saya pita dulu tapi pakai kemasa gue coba pitaor dulu jangan sampai dia mau kakak foto gratis katung tipe jadi sudah dia mau oke jadi jadi pas itu double inona sana sepertinya aku harus pergi ke sana apakah apakah dia mau jadi pitawar ya dan ini dia punya imbalan adalah ketong foto dia iya bagikan foto oke terus dia mau dan maka terjadilah iya jadi modelnya ambil video klik berapa lama satu jam satu jam ya pokoknya boleh balik angle kiri kanan dan makanya itu ada kain adat ya ada bahwa kain adat itu adat malaka bukan itu Sumba-sumba kan ada itu nona bawa juga Oh ini dia pakai juga sekalian memang dia niat mau mau foto profesional kan lumayan tuh berarti aman ya enak ya istilahnya ya Sonic bocor banyak lah ya iya sih ya iya sih saling membantu win-win solution sama-sama untung tuh dia dapet foto atau dapet video klik selalu ada harapan dalam ketidak sempurnaan yeay oke deh jadi yang beta mau tahu sekarang adalah sejak kapan sih kakak hero ini mulai belajar untuk buat musik awal mulai korona awal mulai korona itu setiap hari yang menonton YouTube berada pening laptop mulai ikut sudah ikut tutorial dong kan sekarang nih zaman sus makin canggih teman-teman jadi bukan ke zaman dulu ke orang mau belajar harus ada guru atau apa sekarang deh penggurut terlalu banyak di YouTube jadi ketemu tinggal ikut YouTube asal jangan pusing karena saking banyaknya justru pusing eh kadang-kadang begitu mau ikut yang mana ya satu tuh kita harus bersabar ketika kita belajar secara otodidak Oke sabar ya yang kedua harus ada motivasi motivasi ketika kita sabar karena ketika tidak mudah karena kita belajar musik itu tidak mudah saya juga saat ini saya masih sangat mau belajar betul sekali itu nah musik itu mahal teman-teman jadi marilah Ketong juga menghargai para arranger para komposer dan engineer musik ya kan mulai dari operator musik sampai yang buat musik sampai aransemennya itu tuh buatnya capek tahun-teman jadi Mari Ketong sama-sama menghargai KKK hero bilang kalau Ketong belajar otodidak yang kuncinya adalah sabar karena kalau Ketong kepingin langsung cepat bisa malah stress karena buat bagian takutnya kok jelek gitu kok sesuai dengan ketemu ekspektasi iya kan nah jadi akhirnya dari situlah Ketong butuh yang namanya sabar dan yang kedua adalah motivasi nah kalau Kakak sendiri motivasinya motivasi dari saya itu pengen belajar saja oke pengen belajar dengan apa yang saya punya saat ini nah jadi kakak sebenarnya adalah berkompetisi dengan diri sendiri ya karena pengen belajar dan mengembangkan apa yang menjadi kakak punya kemampuan yang sudah ada ya bahkan yang belum ada pun diharapkan untuk bisa semoga ya betul karena beta pun beta pun begitu teman-teman jadi beta belajar satu contoh lagu yang beta pakai belajar itu adalah CP sebuah bunga dan itu di bulan November ini lagu yang cocok untuk kalian dengarkan ya dan itu tidak mudah gitu karena kualitas kalau teman-teman tahu mulai dari buat lagu aransemennya recordingnya mixingnya masteringnya belum edit video dan sebagainya jadi itu butuh satu kesatuan yang cukup panjang dan butuh tenaga waktu pikiran dan uang harus ada budget harus ada budget oke kakak Hiro yang terakhir kakak Hiro mungkin bisa sampaikan pesan-pesan buat teman-teman yang mau memulai sebagai youtuber ataupun pencipta lagu atau juga penyanyi ya kan karena kakak Hiro rambang semua jadi mungkin kakak bisa kasih saran-saran kira-kira apa yang harus ketong lakukan awal mulanya dan sampai untuk mempertahankannya seperti pencipta lagu ya itu ketika kita sudah menciptakan lagu kita jangan perpatukan kepada diri kita sendiri atau ego kita tetapi kita harus mencari pendapat orang lain atau saran dari orang lain untuk karya kita supaya lebih bagus kualitasnya sehingga karena bukan hanya diri kita sendiri yang mendengarkan tapi banyak orang yang mendengarkan oh ini lagu bagus oh ini lagu tidak bagus kurangnya di sini kurangnya disini harus banyak saran dan harus banyak pendapat dari orang lain oke itu dari pencipta lagu nih kalau dari lainnya mungkin kakak ada tambahan kalau penyanyi ya harus mempertahankan karakter suaranya jangan apa ikut-ikutan orang oh dia suaranya seperti Johnnya sekarang kan lagi kakak Justy Adrian kan suaranya tidak mungkin kan saya suaranya langsung itu yang orang bilang karakter masing-masing tuh harusnya ada jadi jangan ikut kau memang cincin jadi jangan jangkau kotor tiba ikut orang-orang karakter masing-masing orang punya warna suara sendiri maswarna suara sendiri belajar boleh ya belajar boleh tapi punya karakter jangkau jangkau kalau dari sisi anak-anak yang sedang tugas akhir nah ini boleh semangat ya teman-teman yang untuk tugas akhir kita sama-sama semangat semoga kita bisa selesai di tahun depan amin undana jaya 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 FFB selalu di hati manajemen oke deh terima kasih banyak Kakak Hiro hari ini sudah datang di tamu jam 11 semoga sehat selalu di tenang pandemi ini dan jangan lupa untuk vaksinasi kalau belum ya Kakak sudah vaksinasi sudah sudah dua kali dua kali sama dong dua kali ya salam dua jari salam dua jari ya vaksinasi maksudnya ya oke deh buat semuanya tetap tonton tamu jam 11 karena kita selalu menghadirkan tamu-tamu yang selalu menginspirasi dan tentunya dengan cerita-cerita menarik sekitar kehidupan sehari-hari dan ini dia Kakak Hiro Hale dan Beta Junan Malela ketemu pamit dulu sampai jumpa lagi di tamu jam 11 di episode yang mendatang dan dan tentunya selalu menginstirasi bye 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 ha 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 selamat menikmati